Intro Kenapa saya katakan hari yang bersejarah? Saya masih ingat waktu beliau ini pimpinan redaksi majalah Ponenikinasa Beliau ini waktu itu jadi sekjen PIMSI Persatuan Intelijensia Muda Sumatera Indonesia Beliau ini pernah dulu menyampaikan ke saya Kapan bisa kita adakan acara di PGI seperti Natal Ternyata ini baru terjun Waktu itu disampaikan ke saya 2002 Ternyata baru terjun 12 tahun Kemudian ini 2028 Jadi ini sejarah itu yang pertama Yang kedua Jadi pasak Markus itu pernah menjadi bawahnya di majalah Ponenikinasa Memang beliau ini yang meminta ke saya waktu itu Siapa yang bisa direkomendasikan untuk majalah Ponenikinasa Memang kita waktu itu yang memberikan Kemudian yang berikutnya Jadi saya dengar juga bicara soal dukungan Ini beliau ini Tiga bulan yang lalu sebenarnya sudah mengajak saya bicara Ada grup WA yang dibikin beliau ini Sahabat Nipsonababan Kalau memang sepakat ya teman-teman Bukti bisa dimasukkan disitu Disitu di upload berita-berita perkembangan Bagaimana hubungan komunikasi dengan Tokoh-tokoh muslim di Sumatera Saya kira sudah dikunjungi semua Perlu kita tahu Jadi tidak berundang-undang lagi Informasi ditanyakan seperti yang tadi Tokoh-tokoh muslim di Sumatera Yang mulai dari yang lemah lembut Dan radikal saya kira sudah pernah dikunjungi beliau Dan saya kira sepakat ya Kalau yang bilang mendukung Siapalah yang mau kita dukung Ada yang saya lihat Salah tidak usah sebut nama ya Ada yang mulai digaung-gaungkan sekarang Kader PDP untuk Sumatera Tapi menurut saya tidak pas Kalau mau dia di DKI Jakarta aja Terlalu jauh dia ke Sumatera Saya sudah usah sebut nama ya Kok saya sebut nama kesini ya Bisa dicari Dan di RAKERNAS PDP Jadi dimana kami tidak usahkan Nama beliau ini juga sudah dijaungkan Kita semakin kumpungnya Kita doakan siapalah yang mungkin Dari ini kalau bukan Mereka yang kerenasi profesi kita Walaupun beliau sekarang sudah bupati Ya Ini barangkali satu-satunya Yang tidak pernah ganti handphone Yang tidak jahit Ya Sebulan yang lalu kami di kantor Narawas Berbincang mulai jam 3 sampai jam 9 malam Sampai 2 kali makan Dan yang bayarnya bukan Narawas tapi beliau Pas kita mau bayar Beliau langsung bayar Jadi maksud saya Ini berdiri Tidak sekali disini Pak Nixon Kalau duduk dimana Kami mau dindang sambil nyanyi-nyanyi Pak Pendeta juga boleh dindang nyanyi Pak Pendeta punya kaseh dong Iya Jadi kita berdoa Dari genung ini menjadi Sejarah tanggal berapa sekarang? 27 Mei 2014 Bapak Nixon kita doakan Kita dukung Kiranya kehendak Tuhan yang jadi prio Jadi gubernur Dan yang ini perlu saya sampaikan ya Yang perlu sekarang kita bangun Opini publik ya Supaya yang di Tewkumar sana Terbuka matanya Inilah salah terbaik Bukan yang lain-lain Ya Opini publik kita bangun Jadi saya sepakat dengan yang dibangun premi Dari oleh Bapak Mana? Bapak Gemen ini Yang ini wakil gubernur Sumpah Tepar Seturunkan Kelasnya Pak Nixon Harus kita bangun premi ya Apa? Sumpah Notara 1 Itu harus kita premi Kita bentuk opini publik Minimal melalui media kita masing-masing Atau melalui media sosial kita Media sosial hanya melalui Facebook ya Misalnya kita punya followers Misalnya Rp2.000 Mereka bisa membahas itu Itu sangat berkenan Jangan kita anggapin baik Maka mungkin nanti Alumni Semanta Utara juga Di Jakarta juga bisa Yang termasuk Salah satu upaya yang kita lakukan Ini saya sebagai sahabat Ujaya Salah satu upaya yang kita lakukan Melalui Grup WA Yang kita punya Baik itu Seperti penguat-penguat Marga Kalangan orang patah Grup gereja Sudah kita sehat semua Termasuk grup Komite Masyarakat Dan itu upaya itu banyak tokoh-tok Dari Muslim Mantan pedagang Mantan gubernur Habis itu Minimal bisa kita agakkan Jadi saya kira Hal ini lupa Nison tetap sehat Semangat Ya diberkati Tuhan Kalau Pak Kemarin sudah menduarkan di sini Saya yakin Saya suksesan Saya mendekati Tuhan Saya diberkati Terima kasih Sialong Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih